Halo video sobat online Oke kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung kongkir dari Cina khususnya ke Indonesia Jadi kalian wajib nonton video ini yang benar-benar mau tau gimana sih perhitungan ongkirnya Nah jangan di skip, tonton terus dan pastikan kalian sudah subscribe dan juga like Nah aku juga mau nyarankan ke kalian, kalian tuh jangan lupa share siapa tau Di inner circle kalian tuh juga ada yang butuh informasi terkait perhitungan ongkir di Alibaba Oke tonton terus Oke langsung aja, jadi kalau misalnya kita menghitung ongkir dari Cina ke Indonesia Itu tuh ada dua cara, melalui via laut sama via udara Dan kalau di forwarder di video sobat online Itu kita ada dua tujuan, yang pertama ke Jakarta dan ke Batam Seperti itu Sampai sini udah jelas ya, jadi kalau misalnya di forwarder kami Ada dua cara via laut sama via udara Gimana cara perhitungan via laut sama via udara Nah kalau via laut itu kita hitungannya adalah kubikasi Tapi kalau misalnya lewat udara kita hitungannya adalah per kilo Tapi aku gak nyaranin kalian lewat udara karena pertama ongkosnya lebih mahal Yang kedua itu tuh memang barang lebih cepat sampai Tapi kalau misalnya lagi redline pun sama aja Barang juga ketahan dan lama sampainya Nah aku saranin kalian yang baru-baru mulai usaha tuh bagusnya kubikasi Memakai ukuran kubikasi dan pakai via laut Karena jatuhnya ongkirnya tuh jauh 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 lebih murah Oke sampai sini kalian udah paham ya Nah untuk gimana kak cara perhitungan harganya Perhitungan harganya itu Kan kita ada yang ke Batam sama ke Jakarta Nah untuk ke Batam itu kayak misalnya kita ambil contoh Tas atau sepatu itu 120 sing dolar Nah kalau itu via laut Kalau misalnya via udara itu sekitar 300 sampai 350 ribu per kilo Nah masing-masing tarif ini Masing-masing tarif via laut maupun via udara itu Semua tergantung jenis barangnya Jadi sebelum kalian buat Sebelum kalian tuh mengokekan suppliernya Kalian kan harus ke forwardernya dulu Kalian kasih tau bisa gak kak kirim barang ini gitu kan Biar kita tau berapa ongkos per kubikasinya Karena masing-masing barang tuh berbeda-beda Seperti tas, sepatu itu Dengan garmen itu berbeda gitu Jadi kita pastikan dulu ke forwardernya Sebelum kita order Kalau misalnya barang itu bisa kirim ke forwarder Yang kita telah percaya Nah sampai sini kalau kalian udah paham Kita lanjut lagi Nah setelah itu Tadi kita via laut udah ya Terus kalau via udara itu ya Tadi aku bilang dia hitungannya per kilo Misalnya kalian pesen yang apa Yang besar gitu kan hitungannya per kilo Sayang kalau laut itu kubikasi Oke sampai sini udah ngerti ya Terus Gimana nih kak hitung kubikasinya Nah ini banyak banget pertanyaan Hitung kubikasinya Kalian tuh Kalau mau hitung sendiri bisa Tapi kalau kalian gak mau repot Kalian tinggal minta ke suppliernya Kak boleh gak kita minta performa invoice-nya ya Nah performa invoice itu fungsinya Untuk Dia tuh kan kayak tagihan gitu Jadi disitu tuh udah ngejelasin Berapa kubikasinya Berapa kilonya gitu Yang barang yang kalian pesen Jadi kalian tuh tinggal lihat Oh kubikasinya segini Berarti tinggal dikali dengan harga Ataupun tarif dari forwarder Misalnya kubikasinya tuh dari supplier 0,3 nih 0,3 itu kita kali dengan 120 sing gitu kan Misalnya barang kalian itu tas atau sepatu Kita kali tuh 120 sing dolar Nah kita kali 120 sing dolar itu Berarti jatuhnya 36 36 kalian kaliin dengan kurs saat itu Kurs itu misalnya 10.800 gitu kan Nah ketika kalian Ketika kalian udah kalikan seperti itu Berarti jatuhnya itu kan 360.000 Nah berarti itulah ongkos kirim dari Cina ke Batam Via laut 360.000 per 0,3 kubik gitu Dan itu menurut aku cukup murah ya Kalau misalnya kita order tas Apalagi tas-tas yang kecil itu Juga udah lumayan Lumayan banyak gitu Untuk pemula Apalagi kalau kalian itu Ordernya kayak Kaos kaki Yang hal-hal yang kecil-kecil itu Udah lumayan banget sih Murah banget kan Kita ongkirnya hanya 360.000 Apa nih kak bedanya Kalau kita order ke Alibaba Nah kalau kita order langsung dari Alibabanya Yang pertama itu Ongkirnya itu Lebih mahal Yang pertama lebih mahal Yang kedua Nanti kita itu Malah dikena inces oleh Bia cukainya biasanya itu Bia cukainya itu nanti bisa Lebih mahal dari harga barangnya Jadi sayang banget Kalau misalnya Kita Mau baru memulai usaha Terus tiba-tiba Barang itu ketahan Gak bisa diambil Karena kita Kita mikirkan Aduh sayang banget sih Harga ongkirnya kok jadi lebih mahal Bayar pajaknya kok jadi lebih mahal Dari harga barang Jadi makanya Kenapa aku lebih sarimin kalian ke forwarder Karena forwarder lah yang kurus Semua-semuanya Jadi kalian tinggal terima beres Nah untuk kaliannya Mungkin ada di wilayah Selain Batam dan Jakarta Kalian tuh Bisa Bisa aja menggunakan Wilayah Maksudnya Kalian tuh kirim barang Kalau gak ke Batam Ya ke Jakarta Jadi dari Batam ataupun Jakarta Nanti Dikirimkan kembali Melalui ekspedisi Seperti JNT JNE gitu Ataupun Kargo-kargo lain Seperti itu Nah tadi itu kan Contoh Dari Kalau ke Batam Kalau misalnya ke Jakarta Itu dia itu lebih mahal Cina Jakarta Biasanya Karena Bukan biasanya sih Memang lebih mahal Jadi Perhitungannya itu Kalau misalnya Ke Jakarta Tas dan sepatu itu Sekitar 6 juta Sampai 6 juta 500 Per kubikasi Nah seperti itu Jadi Udah sedikit paham ya Kalau misalnya Ke Batam itu Sekitar 120 Sing dollar Kalau Ini kita bahas Tentang tas dan sepatu ya Untuk tarifnya itu Berbeda-beda Dari masing-masing Barangnya Dan untuk Yang ke Jakarta itu Sekitar 6 juta Sampai 6 juta 500 Nah setelah kalian Sudah Tahu Berapa Biaya Di forwardernya Ini banyak juga Yang mempertanyakan Kak Apalagi sih Selain forwarder Yang akan kita keluarkan Di Biaya ongkir itu Nah selain forwarder Biaya ongkir forwarder Kalian juga harus pastikan Ke Suppliernya Bahwa Kalau misalnya Ongkos kirim Dari supplier Ke gudang Forwarder kalian Yang ada di Cina Itu berapa Karena biasanya Masing-masing Supplier itu kan Banyak nih Ada yang di kota A Kota B Gitu kan Ada yang Di kota C Nah forwarder Gudang kalian Juga harus Tahu Gudangnya di Cina Ada di kota mana Misalnya di kota Guangzhou Atau Shenzhen Atau Di Hiu Nah kalian pastikan Dulu ke forwarder Kalian Bahwa gudangnya Ada di kota mana Setelah Kalian sudah Dapatkan Kotanya Dimana Kalian Cek ke Suppliernya Untuk Menanyakan Berapa Biaya Ongkir Dari Supplier Ke Gudang Misalnya Di kota Guangzhou Nah kalau Supplier itu Sama-sama Di kota yang Sama-sama Di Guangzhou Misalnya Nah itu tuh Biasanya Kongkos kirimnya Tidak dikenakan Tapi kalau misalnya Sudah beda kota Nah ada lagi tuh Biaya Ongkirnya Jadi kalian harus Mencek terlebih dahulu Berapa Ongkir Dari Supplier Ke gudang Yang ada Di Cina Seperti itu Nanti kalian tinggal Hitung deh Perfisisnya Misalnya harga Barang berapa Terus Habis itu Ongkir dari Supplier Ke gudang Yang ada di Cina Berapa Setelah itu Forwardernya Berapa Kalian tinggal Bagi jumlah Barang yang Kalian pesen Nah itulah Harga perfisis Barang kalian Itu khusus mungkin Yang ada di Forwarder Batam Atau Jakarta ya Tapi kalau misalnya Yang di luar Kalian harus Hitung lagi Berapa Ongkir Misalnya dari Batam Ke Solo Atau Batam Ke Jogja Itu ongkirnya Kalian harus Harus Dibicarakan lagi Sesuai Kesepakatan Misalnya kalian Mau pakai apa Nah biasanya Kalau dari Batam Keluar itu kan Memang ada pajak Tapi kalau misalnya Kita pakai Kargo Itu biasanya Sudah tidak dikenakan Pajak Tapi ongkirnya Itu Per kilo Seperti itu Oke Oke jadi itu Tadi perhitungan Ongkir Dari Cina Ke Indonesia Jadi kesimpulannya Yang pertama Kalian Aku rekomendasi Untuk pakai Jasa Forwarder Yang kedua Pakai via laut Step yang ketiga Kalian mintakan Performa invoice Ke supplier Setelah dapat Performa invoice Dari supplier Kalian kirimkan Ke forwarder Agar tahu Kubikasinya berapa Dan apakah Barang itu Kena casnya berapa Karena masing-masing Barang itu Berbeda-beda Tarifnya Setelah forwarder Kirim harganya Tarifnya Kalian bisa kalikan Ke kubikasinya Setelah itu Kalian cari tahu dulu Ongkir Dari Dari Supplier Ke gudang Forwarder yang ada Di Cina Seperti itu Nah sampai sini Sampai sini Semoga kalian Sudah paham semua Sudah clear Karena aku benar-benar Ini ngasih taunya Itu Apa adanya Yang benar-benar Aku tahu Semoga Kalau kalian Yang mungkin Sudah mahir Dalam Mengimpor Kalian bisa langsung Komen di bawah Bantu sobat-sobat online With a shop Nah terus Abis itu Aku mau kasih informasi juga Kalau misalnya Kalian berminat Benar-benar Berminat Untuk mempelajari Bagaimana cara Impor Kita juga Sedang buka Course Dan lagi promo Untuk yang Private Course-nya Jadi kenapa Aku bilang private Karena Course-nya itu Benar-benar Kita Bertatap muka Langsung Tapi secara Online Jadi kita bakal Ngajarin Sampai kalian bisa Dan member Selamanya Jadi kalau misalnya Kalian mau tanya-tanya Tentang impor Sampai kapanpun Itu akan kami bahas Seperti itu Nah untuk Harganya itu Kalian bisa langsung Chat di Instagramnya Oke Terima kasih Yang sudah menonton Tetap Dukung terus Support terus Dengan cara Men subscribe Like Dan share Oke Terima kasih Sobat online Bye 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 Terima kasih.